Saya bermimpi mainan saya robot, berubah ukurannya menjadi besar, melebih guding-guding tinggi perkantoran, dan merusak bangunan yang ada sampai warga harus mengungsi ke satu tempat. Dan yang saya ingat, kalau saya bersembunyi di sebuah gua bersama dengan keluarga saya, mimpi ini terjadi berulang-ulang dengan latar kejadian yang sama, meskipun alurnya tidak begitu mirip dengan mimpi pertama. Salam jumpa kembali di Jurnal Hendra. Saya ingin menyapa sahabat-sahabat Jurnal Hendra di seluruh Indonesia. Kami dari tim berterima kasih sebelumnya atas subscribe, like, dan share-nya. Oke, hari ini dua atau tiga episode ke depan, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komen di kanal kita. Tentu saja, satu episode dengan episode yang lain saling berhubungan ya, supaya kita lebih efisien gitu kan. Kali ini kita akan membahas, apa namanya, permintaan seorang sahabat untuk menafsirkan mimpinya. Oke ya, ini kita baca saja ya, apa namanya, apa yang disampaikan oleh sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa tolong bebarkan past life saya. Paragraf pertama berbunyi, dulu saya pernah ingin mencoba past life regression, tapi selalu gagal karena takut jiwa saya tidak kembali. Jadi setiap hendak melewati fase terakhir selalu panik. Tapi jika ditanya mimpi apa yang sering dialami, sering bermimpi tentang sesuatu yang berkaitan dengan raksasa. Di paragraf ini dulu ya kita konsentrasi ya. Takut, takut jika mengikuti past life regression gitu ya. Fenomena seperti ini tidak aneh, wajar. Orang kalau takut dihipnosis atau orang kemudian agak ragu ketika dia mulai kehilangan kesadaran. Memang pada dasarnya, kita apa alam bawah sadar kita itu memang tidak untuk diinterupsi ya. Alam bawah sadar kita itu bukan untuk dihalangi atau diinterupsi oleh hipnosis gitu. Karena alam bawah sadar kita sangat berhubungan dengan sistem kerja tubuh kita, pernapasan, peredaran darah, metabolisme, dan seterusnya. Jadi memang pada dasarnya hipnosis tidak boleh terlalu dalam gitu. Supaya dia tidak mengganggu kinerja tubuh ya gitu. Tapi anyway, keraguan setiap orang untuk masuk ke dalam alam bawah sadarnya bukan hal yang luar biasa. Setiap kita mempunyai mekanisme pertahanan gitu ya. Alam bawah sadar kita dilindungi oleh satu sistem yang sangat kuat gitu. Itu demi keberlangsungan hidup kita. Jadi ketika seorang takut diregresi itu bukan hal yang aneh. Tapi ini juga bisa menjadi petunjuk bahwa ada sesuatu dalam diri sahabat kita yang tidak wajar gitu ya. Bukan tidak wajar itu kata yang tidak tepat. Ada hal yang luar biasa dalam alam bawah sadar sahabat kita ini. Nah kita teruskan ya. Mimpi pertama saya bermimpi mainan saya robot berubah ukurannya menjadi besar, melebih gudung-gudung tinggi perkantoran, dan merusak bangunan yang ada sampai warga harus mengungsi ke satu tempat. Dan yang saya ingat kalau saya bersembunyi di sebuah gua bersama dengan keluarga saya, mimpi ini terjadi berulang-ulang dengan latar kejadian yang sama, meskipun alurnya tidak begitu mirip dengan mimpi pertama. Mimpi kedua, Mimpi ketiga ini sekaligus menutup, menampilkan figur raksasa sungguhan, tapi memang tidak sebesar yang dipikirkan. Di mimpi tersebut, raksasa itu muncul dari arah selatan dengan tampilan seperti goblin yang mendatangi setiap rumah untuk meminta uang koin sebagai bentuk sesajen. Raksasa itu datang setiap bakda maghrib. Adanya setiap kali diberi uang koin lewat ventilasi di atas pintu, selalu ditolak jika uangnya kurang dari seribu rupiah. Di keyword, kata kuncinya raksasa. Apa sih simbolisasi signan raksasa ini? Simbol raksasa ini apa sih? Jika kita menggunakan pendekatan psikoanalisa, katakan Freud dan Erickson, ini tentu teman-teman yang psikolog tahu betul tentang hal ini. Impian tentang raksasa itu sebetulnya merupakan perwujudan keinginan bawah sadar untuk kembali ke rahim. Untuk kembali ke situasi yang omnipotent. Bahwa sebetulnya manusia itu ketika dia dalam kandungan, dia memiliki potensi yang luar biasa. Dia memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa dan bisa jadi apa saja. Tetapi ketika manusia keluar dari rahim ibunya, dia harus bernegosiasi dan beradaptasi dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Bentuk raksasa yang ditaksikan dalam mimpi kawan kita, itu mencirikan satu kerinduan terhadap kondisi seorang anak ketika masih dalam rahimnya. Ketika dia masih dalam keadaan memiliki potensi-potensi omnipotent dan tidak harus bernegosiasi dengan apapun yang ada di lingkungannya. Jadi mimpi ini menandakan, barangkali ya, menandakan bahwa ada satu peristiwa ketika sahabat kita berusia antara dari lahir sampai 20 tahun, ada peristiwa-peristiwa penting yang merasuk ke dalam bawah sadarnya. Mungkin itu dapat diistilahkan dengan istilah fiksasi ya. Ada sesuatu yang istimewa atau kalau boleh saya tafsirkan, trauma menyelinap dalam alam bawah sadar ketika kawan kita, sahabat kita ini bertumbuh. Sehingga ketika ada kesulitan-kesulitan, ketika ada ketegangan-ketegangan, ketika ada masalah dalam praktik kehidupan sehari-hari, selalu terjadi bentuk simbolisasi mimpi yang sama, yaitu raksasa itu tadi. Sementara kata-kata jika dikasih koin 1.500 ditolak, dan seterusnya, pernyataan koin itu seperti simbol signan adaptatif dan negosiatif. Bahwa sahabat kita barangkali dalam beberapa hari terakhir atau dalam beberapa tahun terakhir mengalami kesukaran-kesukaran dalam beradaptasi atau menyikapi kondisi lingkungan yang ada pada dirinya dan sekitarnya. Jadi ini mungkin tafsir mimpi. Jadi, ke depan dari bicara tafsir mimpi ini, tentu para sahabat jurnal Hendra akan lebih mendalami tentang apa-apa yang ada dalam tiga hal. Bawah sadar, prasadar, dan sadar manusia. Kita akan bahas satu persatu nih. Tapi dalam kasus mimpi sahabat kita, jurnal Hendra dan tim redaksi ingin menyarankan atau memberikan sekedar sebuah masukan bahwa impian menjadi raksasa itu menunjukkan adanya ketegangan untuk menemukan kembali nilai-nilai baru dalam kehidupan atau untuk kembali menjadi top person yang memiliki potensi besar. Artinya sahabat kita ini punya potensi besar, luar biasa. Tinggal hanya bagaimana beradaptasi dan bernegosiasi dengan lingkungan secara adaptatif, cerdas, dan komunikatif ya. Jadi oke. Dari bahasan mimpi ini, kita akan masuk ke episode-episode berikutnya tentang jiwa dalam pengertian-pengertian yang paling populer. Jiwa dalam pengertian ilmu-ilmu zaman dulu, katakanlah yoga. Apa itu alam bawah sadar, apa itu prasadar, dan alam sadar. Bagaimana tiga alam ini bereaksi dan bagaimana saling berinteraksi. Tujuannya ialah bahwa ketika kita mengetahui tiga hal ini, paling tidak kehidupan kita, hari-hari kita menjadi lebih ringan, kualitas hidup kita bisa menjadi lebih baik, paling tidak. Kira-kira begitu, sampai jumpa lagi dan tentu saja saya berterima kasih atas komennya, kita tunggu komen-komen yang lain, yang lebih dalam, lebih eksploratif, lebih variatif. Oke, begitu, sampai bertemu lagi pada jurnal Hendra yang berikutnya, kita bahas lebih mendalam tentang jiwa dalam pengertian yang populer. Salam jumpa di kanal berikutnya. Terima kasih telah menonton!